Intro Oke boy, balik lagi sama gue Alirais di channel Velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HiSRWheel Intro Intro Oke, hari ini Kita lagi ada di daerah Bekasi Dan di samping gue sudah ada satu mobil yang cukup fenomenal nih Kenapa gue bilang fenomenal? Karena modifikasinya udah terbilang banyak banget Dan ini salah satu mobil yang jatohnya LCG sih kayaknya sih ya Tapi dia bedanya dengan Brio, dia memiliki 7 seat Dan lebih besar aja sih, lebih panjang Jadi lebih banyak kapasitas penumpangnya Tapi mobil yang biasanya di basicly untuk mobil keluarga Ini dimodif total Tuh, lihat aja sampai pintunya bisa Apa istilahnya nih, kalau misalnya kita kenal dimodifikasi Namanya istilah pintu gunting Nah, banyak banget nih yang udah dimodifikasi Nah, kita langsung aja ngobrol aja owner-nya Seperti apa sih modifikasinya Apa aja yang dirubah, diganti Dan berapa total biaya yang dikeluarkan untuk membuat mobil bisa sampai seperti ini Langsung aja kita undang-undangnya Halo Om, apa kabar Om? Alhamdulillah, baik Boleh perkenalan dulu Om, namanya siapa Om? Perkenalan, nama saya Saiman Dari komunitas Bekraekar Community Om, biasa dia panggilnya siapa Om? Om Saiman aja Om Saiman aja, oke Om Saiman, boleh nanya-nanya dulu gak om? Silahkan Ini di belakang kita ada mobil apa sih Om? Mobil Sigra Sigra ya? Iya Sigra itu berarti Toyotanya ya? Dehatsu Dehatsu-nya malah, oke Dehatsu Sigra Tahun berapa nih Om? Tahun 2017 2017 Tipe M Tipe? Tipe M Wow, jujur aja gue gak ngerti nih tipe M Tipe M M apa nih? Emang cerita Tipe M ya, tipe terendah kedua Tipe terendah kedua? 1000cc 1000cc? Oh ini bukan yang 1200cc? Bukan, 1000cc 1000cc? 1000cc Oke Berapa waktu itu beli mobil Om? Gak ada sih waktu itu Berapa kalau dihitung-hitung toko nya? 100, berapa ya 100 115 atau 120 juta 115 sampai 120 juta Oke Nah sekarang Kita mau tanyain Modifikasinya Om? Siap Tapi sebelum ke situ Gue penasaran Becray ini apa sih Om? Becray itu suatu komunitas Komunitas yang disitu yang direbut untuk kekeluargaan Oke Dan untuk apa namanya Penambah saudara seduluran Seduluran, oke Nah kalau misalnya basicnya dari mobil-mobil apa aja sih Om? Member-membernya? Kalau Becray Car Community itu alvarian Jadi mobil apanya pun bisa di join di Becray Car Community Oh semua mobil bisa? Iya Oke Kalau gitu sekarang kita langsung ini aja nih Tanyain modifikasi apa saja nih Om? Apa aja nih modifikasi yang udah Om kasih buat mobil kesayangan Om ini? Banyak sih lumayan juga Oke Perlu di review lah Iya dong Harus kita cek ini Karena ini pasti ngeluarin uangnya lumayan Coba Om Apa nih? Pertama dari eksterior mungkin ya Kita lihat nih bumper nih kayaknya Ini bodi kita udah berubah nih Iya Bumpernya pake apa ini Om? Saya bumper original cuma di custom Ya intinya grillnya itu dirubah ya Jadi pake grill jaring-jaring ini Ini bumper original cuma di custom Grillnya dibesarin Grillnya nggak, grillnya dipotong lalu dibuat jaring kayak seperti ini Oh tadinya bukan seperti ini ya? Bukan seperti ini Oke Terus apalagi Om? Ini berarti bagian bawahnya memang udah standar? Bagian bawah saya pake body kit Oh tambahan add-on ya? Iya pake body kit Untuk body kit depan ini habis berapa Om? Saya langsung satu paket ya Satu paket itu habis berapa? Sekitar 3.500.000an Itu udah sama cat? Iya 3.500.000an untuk body kit Oke Terus apa yang dirubah nih? Lampu kayaknya Om ya? Iya, headlamp Headlamp-nya sudah dirubah? Iya Dibikin Pro-G ini berarti Om ya? Iya betul, betul sekali betul Terus ini? Pake grill alis Oh apa? Angel eyes? Iya betul Berapa nih Om total abis buat headlamp-nya? Kalau ini saya dapat dari temen komunitas juga Saya ambil satu paket ini ya semua Sama headlamp-headlamp-nya itu sekitar 2.500.000an Wih moral loh Iya Udah termasuk Pro-G-nya segala macam? Semua, semuanya semua Luar biasa Sama balas semua Kalau voklamp-nya Om? Voklamp saya di marketplace Oh di marketplace Berapa Om? Kalau marketplace biasa ya Sekitar 3.500.000an 350? 350.000an 350.000 voklamp-nya cukup murah juga sih Apalagi nih Oke mungkin bagian depan kayaknya udah habis nih Kita pindah ke bagian samping kayaknya bro Nah Om ini kalau dari samping yang pertama kali menarik perhatian saya itu adalah dari pintunya nih Om Oh iya Pintu gunting ini Iya Berapa Om instalasinya Om? Oh ini lambodor ya Kalau disebut Yes Lambodor betul 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 Saya satu paket semuanya ya Jadi tinggal pasang Tinggal pakai Itu sekitar 4.500.000an 4.500.000an itu udah kiri kanan Sudah kiri kanan Maksudnya ini kan segini untuk mungkin Untuk badan saya Jadi ibaratnya kalau misalnya Hari-hari mungkin Om cuma buka begini doang ya Udah bisa masuk gitu kan Oh oke Jadi selama ini belum pernah ada masalah ya Om? Belum ada Oke Itu dari samping Terus ini kalau slide skirt tadi udah termasuk Ini ya Apa namanya Paketan dari body kit semua ya Om Ini slide skirtnya oke sih Bagus juga sih Cuman mungkin kayaknya ini mobilnya udah lama banget jadinya ya Iya 2017 2017 jadi Berarti total udah hampir 4 tahun nih Velg nih Om Siap Siap Yang spesial ini nih velg Cakep nih velgnya Velgnya dari HSR HSR ya Iya HSR punya itu Om Kenapa pakai HSR Om? Berdasarkan ini ya Dari kawan-kawan ya HSR itu Ibaratnya kualitasnya terjamin Kualitasnya terjamin Bagus ya Dan Sampai saat ini pun sudah satu tahun pemakaian saya Belum ada kendala sedikit Sudah satu tahun pemakaian ya Belum ada kendala apapun Peyang atau penyok Nabrak lubang itu Belum pernah Ini kebetulan Original design kita Om Oh iya HSR mid 04 ini Iya betul Betul ya Iya betul Oke Terus dari samping kayaknya kuda Oh ini nih Om Roof box ini Iya Ini roof box dari otoreg Otoproject nih pasti Iya betul Iya kan Betul Berapa duit Om? Total semuanya itu sama crossbar nya ya Iya Sama crossbar Sekarang 9 jutaan 9 jutaan sama crossbar Iya Semua pasang sama pasang Plus roof box nya udah sama pasang Iya betul Oke Nah selanjutnya ini kayaknya spion nya juga udah direubah Iya betul Spion nya diganti punya apa ini Om? Sudah diganti Punya ini punya Sigra yang tipe R Yang diatasnya lagi Yang diatasnya lagi Karena kan Sigra tipe M itu Spion nya bukan seperti ini Spion nya yang belum ada lampu sein nya Kalau gak salah ya Bener-bener yang masih polos spion gitu doang ya Zaman-zaman kayak masih Kalau bahasanya centong Masih spion centong gitu Kentong nasi Iya Iya Nah ini nih Om Spoiler nya nih Spoiler nya model apa nih Om? Kalau spoiler ini saya custom ya Belum ada yang pakai nih Custom sendiri? Di Bekasi belum ada Oh ini Om bikin sendiri berarti? Jadi ada temen bengkel di Tangerang Hanya ada di Bekasi dan Tangerang Oke Kebetulan ini saya orang pertama di Bekasi yang pakai spoiler ini Oke Berapa duit nih Om spoiler nya? Speiler ini murah sih gak Gak terlalu mahal Cuma yang itu yang spesial itu belum ada yang pakai Belum ada yang pakai Belum ada Berapa om harganya? 700 ribuan 700 ribu itu udah sama cat ya? Udah sama full tinggal pasang Tuh boy ya kan Tapi ini juga manis juga sih Bisa kayaknya Pak Bu kita taruh rokok kalau lagi nongkrong gak kan? Lagi kontel kita taruh bisa Oke Kita lanjut lagi Boy Nah selanjutnya di bagian belakangnya Ini yang sudah berubah kayaknya ada penambahan ini Om ya? Ya betul Kalau untuk tipe M itu belum ada Ini jatuhnya apa sih Om? Untuk lampu rem ya? Iya stop lamp Ini nyala? Iya nyala Berapa ini Om penambahan di belakang ini? Oh ini sekitar 400 ribu 400 ribu Oke Terus ini plat nomornya juga udah dibikin yang Apa namanya? Apa nih istilahnya ya? Plat nomornya Oke Pakai plat nomor aja sih Ada tempatnya kayak gitu Berapa nih Om abis plat nomornya nih? Depan belakang ya satu paket ya? Dua setengah itu murah 250 ribu Iya Nah kalau ini? Ini kebetulan Chrome-Chrome gini? Chrome-Chrome ini saya beli satu paket sama kesamping Oh full satu bodi sama pegangan pintu Berapa itu Om? 500 ribu 500 ribu Iya Ini Chrome-Chrome ini bisa Nah apa ya? Ibaratnya bisa nambah kesan elegan pada kendaraan Iya betul Itu ya alasan salah satunya? Iya betul Oke Ini kalau ini udah full ya? Udah Paketan yang tadi bodi kit ya? Iya sama yang tadi bodi kit Nah Sekarang kalau kita buka Boy Nah Ini dia Ini rahasia dari Sigra ini Ini spek audionya apa aja nih Om? Speknya ya? Waduh Lumayan juga sih Lumayan juga sih kalau spek banyak ya Lumayan banyak ya? Iya lumayan Oke Lalu speknya susah Coba Om sebutin aja Om Harganya berapa Om keluarin kocek buat bikin audio kayak begini? Ini saya udah dua kali ganti ya Oke Jadi total saya buat ini sekitar 35 juta 35 juta? Iya Audio aja Iya Audio aja Kenapa Om sampai berani ngeluarin kocek sebesar itu untuk audio? Gimana ya? Karena hobi sih ribet juga ya kalau hobi Karena hobi saya itu di otomotif di audio Suka dengerin musik gitu kan buat keluarga atau buat nongkrong-nongkrong di komunitas Ya jadi kalau standar-standar aja kurang enak di denger gitu Kurang greget? Iya Makanya Om lebih biarin deh gue gak ngeluarin kocek tapi setidaknya gue hobi gue tersalurkan Iya Gue suka audio Betul 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 Jadi kepuasan tersendiri buat kita gitu Ini speknya sih udah bisa dibilang udah cukup lumayan banyak ya Itu 30 juta sekali pasang atau dua kali upgrade itu? Ini yang terakhir 30 juta Yang kebuang udah gak tau deh berapa ya Udah di kebuang juga? Iya udah di kebuang Kayak boxnya sama ininya konsep Ininya udah di kebuang Ini yang terakhir segini Ini yang terakhir ya? Ya Yakin Om terakhir Next nya sih masih ada Nih kan Next nya masih ada Inilah salah satu bahayanya kalau modifikasi mobil itu ya gak akan berhenti ya Om Betul Gak ada habisnya Terus tambah terus tambah Tapi gak apa-apa Namanya juga laki-laki Betul Iya kan Lebih banyak laki-laki hobi otomotif daripada hobinya yang lain Betul Betul Setuju Oke Kalau gitu sekarang kita coba mau lihat bagian interiornya Boy Yuk cabut kita Kita lihat bagian interiornya Oke Boy selanjutnya kita udah di dalam kabin dari Sigra Gimana nih Om? Gila ya Gila juga ya Ini semuanya udah full dirubah Ini joknya udah pakai jok sofa Iya betul Terus ini di bagian door trimnya pun juga di kasih Diganti Ini berapa duit Om abis Om? Buat interiornya ini Interior Interior untuk Ini ya untuk Apa? Kulit ya? Kulit nih semuanya Full Itu 9,5 9,5 9,5 itu udah termasuk atas Iya atas atap Sofa Full MBTX Full MBTX semua Betul 9,5 juta Oke Tadi audio tuh udah termasukin ya Om ya? Ya semua udah Satu paket Nah ini head unitnya? Head unit sama Satu paket Sudah paket ini TV ini? Sama satu paket tadi 35 juta Ini buat apa Om TV nya? Ini kan udah ada nih disini Ini kan Ini kan Konsepnya mobil Buat keluarga juga ya bisa ya Jadi Kebetulan anak saya masih kecil Jadi buat Untuk hiburan Untuk nonton Youtube Gitu Jadi kalau buat anak yang terpisah disini Ini terpisah Bisa sendiri nih? Bisa jadi satu Kalau untuk suara dari sini Oh tetep suara dari sini Oh tetep suara dari sini Ya ampun ini Betapa sayangnya Sama anak tercinta Ya kan Sampai dikasih TV sendiri loh Ini gede loh Ini 12 inch ya? 10 inch 10 inch TV nya dikasih sendiri Ini apa nih Om? Untuk karaoke ya? Oh iya Ini untuk karaoke juga Udah termasuk paketan ya Kalau itu mah ya? Ya betul Wah Gokil sih Steer nya ini masih standar Om ya? Cuman di retrim aja nih Ya Dan dia di bagian Apa sih ini namanya nih? Itu sudah dikasih aksen VRP ini Om ya? Printing ya? WTP WTP ya? Water Printing Wah Bagus sih konsepnya sih Luar biasa Berapa Om? Ini udah termasuk tadi? Wah Kalau WTP itu WTP Satu paket sama belakang ya? Panel Panel semua Kitar 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 Yang hampir melotot mata kita Oke Om Kenapa Om pilih mobil Seagra Om? Seagra itu Pertama ya Yang pertama saya lihat itu Karena Sesuai dengan Apa namanya budget Budget saya Oke Budget Budget saya Kedua Seagra itu Lebih mudah dimodifikasi Oke Memang berarti dari awal Om beli Emang Om udah pengen modifikasi Ya betul Makanya salah satu alasannya Dia beli tipe yang paling bawah Iya Biar bisa gak mau dimodifikasi Karena sayang-sayang juga ya Beli tipe mahal Kalau diganti-ganti juga Iya Betul Oke setuju Om Siap Om ganti velg dimana Om waktu itu Saya ganti velg itu Kebetulan sponsor kita dari dulu Dimana itu Di Pekayon Stance Stance Motorsport ya Iya betul Gimana Om pelayanan disana Alhamdulillah lumayan sampai sejauh ini Itu Top dah Top berkmarkotof Top markotof ya Ya karena disana gratis Ini ya gratis Apa namanya nitrogen seumur hidup Oke Terus Kalau misal ada keluhan ataupun apa gitu Kita bisa kesana Dan dilayani pun dengan baik Oke Waktu pas nyobain pertama kali Nyobain berapa model Om Saya pitting itu sudah 5 model ya 5 model Tapi disarankan yang ini Kenapa Karena ini Waktu di Zaman kemarin itu Itu belum ada yang pakai Betul Ya Jadi kayak ibaratnya masih Ibaratnya masih Yang pertama lah Pionernya Betul Siap Siap Sampai pun yang lebih bangga lagi Di Pekanbar di Riau Itu Nyari pelek yang seperti ini Di Riau ya Saya bicara Riau Di Komunitas Sebelah Temen ya Dia nyari pelek Yang model kayak saya Belum ada di Riau Dia bilang Padahal dia tolong pelek Hehehe Belum ada Jadi ya Kalau beli pelek itu memang harus di official store kita Biar gak kecelek lah Kalau kuatlah anak jaman sekarang nih Biar gak kecelek boy Oke Oke Om Terakhir nih Om Siap Ada Apa namanya Mungkin ada Masukan Atau ada kritik Atau saran Untuk HSR Wheel Atau mungkin untuk Stains Motorsport Om Kalau untuk Masukan sih Lebih banyak cabangnya aja di Bekasi Karena HSR ini kan sudah lumayan dikenal di masyarakat Bekasi Saya harap bisa mengembangkan cabangnya di Bekasi Karena HSR kan hanya ada di Bekasi Kota ya Enggak Om Kita sebenarnya sudah ada empat di Bekasi Kalau di Bekasi Kabupaten Kabupaten Belum ada ya Belum ya Ya makanya itu Saya harap mengembangkan ke arah Ke apa Timur Bagian Timur Oh Bekasi Timur Oke siap Apa lagi Om Ini HSR itu Buat teman-teman Kalau pakai HSR Saran saya itu Pakai pelek-pelek HSR Karena apa Karena sudah terjamin Saya sudah membuktikannya itu Sanggap Oke Om sekali lagi terima kasih banyak waktunya Om Mudah-mudahan Ini Dari ngobrol-ngobrol Ini kayaknya bakal ada banyak lagi modifikasi nextnya Mau di upgrade lagi Mudah-mudahan lancar terus Sukses buat Bekrai juga Semoga semakin sukses Semakin solid lah Karena kebetulan ini kita lagi di acara Anniversary Bekrai Yang pertama Yang pertama Ya kan mudah-mudahan nanti ada yang kedua Ketiga Ke sepuluh Ke dua puluh sampai ke seratus Amin Oke pokok segitu dulu video kita kali ini Mudah-mudahan Mobil dari Om Saiman ya Om Saiman bisa menjadi referensi bagi kalian Para pengguna kalian Sigra Ya Apa yang kalian suka bisa diambil Yang nggak suka Karena Kalau nggak suka Balik lagi Seperti yang sering gue bilang Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan So Berkaca pada diri sendiri Gua dirai sundur diri Jangan lupa Ingat velg Ingat HSR Sampai jumpa 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 Sampai jumpa